assalamualaikum 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 oke teman teman jumpa lagi sama aku ok tenja dan kali ini aku mau bagi tutorial lagi untuk membuat video slow motion nah kalau kemarin itu aku udah buat video slow mo nya menggunakan insert di hp iphone nah sekarang aku mau buat video slow mo menggunakan aplikasi edit kinemaster di hp android aplikasi ini bisa kalian dapetin atau download di playstore ataupun di appstore tapi yang aku punya ini itu adalah kinemaster pro yang aku dapet dari teman aku jadi buat kalian yang minta link nya mohon maaf aku gak punya karena memang aku dikasih bukan aku download di google ya nah sekarang langsung aja kita buka aplikasi kinemaster nya dan kita langsung membuat video slow mo yang paling simpel menggunakan aplikasi kinemaster kita buka aplikasinya kemudian kalian pilih new project disini pilih 16 bening 9 kemudian kemudian kalian langsung pilih foto atau video nya di media setelah itu kalian cari video yang paling cocok untuk kalian buat slow motion baik itu dari suaranya dari ekspresi nya atau dari hal lain yang kalian pengen video itu bagus untuk dijadikan video slow mo oke setelah tentukan video nya kalian pilih tanda centang dan cari posisi atau detik menit di mana video ini bagus untuk dijadikan slow motion nya kita perhatikan terlebih dahulu video nya ya nah kalau kalian udah nemuin detik atau menit yang pas untuk kalian ubah jadi slow mo berhenti di detik atau menit itu kemudian kalian pilih tanda gunting dan pilih bagi di playhead maka itu akan memotong video tanpa menghapus bagian depan dan bagian belakang kemudian kalian tentukan bagian akhir dari video yang ingin kalian jadikan slow mo dengan menggunakan bagi di playhead kembali setelah itu kalian cek videonya sudah pas dan klik videonya pilih kontrol kecepatan setelah itu ubah ke yang paling rendah 0,25 kalau di insert kemarin itu 0,2 kalau di kin master ini yang muncul adalah 0,25 kita coba play ya nah hasilnya sudah terlihat kan video slow mo nya itu sudah sesuai menunjukkan ekspresi ketakutan dari si ponakan aku ini namun ketika sudah menjadi slow mo ada suara yang mengikuti gerak lambat video tersebut nah kalian bisa matikan menggunakan icon speaker dan matikan seperti ini atau masuk ke kontrol kecepatan dan audio bisukan aktifkan maka secara otomatis suaranya itu akan hilang kita coba play ini adalah hasil dari video slow mo yang kita matikan voice nya atau suaranya dari video yang kalian miliki kalian bisa merubah satu video itu menjadi ada beberapa bagian slow mo tergantung dari ekspresi yang muncul di video tersebut nah untuk di video ini aku mau buat dua slow mo dalam satu video karena memang ekspresinya tuh pas banget kalau dibuat slow mo kita cari video kedua yang untuk dijadikan slow mo ya caranya pun masih sama cari detik yang ingin kalian ubah menjadi slow mo dan pilih bagi di playhead di awal dan juga di bagian akhir di bagi di playhead setelah itu kalian ubah kembali ke kontrol kecepatan menjadi yang paling rendah disini 0,25 langsung kita coba play ya hasilnya nah disini itu menurut aku untuk video slow mo ada yang cocok jika dibisukan atau dihilangkan suaranya ada juga yang tidak atau lebih bagus ada suaranya misalnya video yang satu ini kalau untuk yang video kemarin itu kan aku hapus suaranya untuk yang di video saat ini aku tetapkan video dengan suaranya dan hasilnya itu jauh lebih baik karena memang video ini cocok jika dibuat slow mo dan tetap ada suaranya kita coba perbesar dan kita lihat hasilnya secara utuh bukan di media editan kinmaster ya oke teman-teman selamat mencoba deng ini tuh bener-bener gampang banget buat kalian ikuti step by stepnya terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini jangan lupa ya untuk like, subscribe, dan juga komen berikan komentar terbaik baik itu kritik, saran, ataupun pertanyaan dan nantinya akan saya coba-jawab melalui kolom komentar ataupun DM Instagram dan jangan lupa ya untuk nantikan video Oktenja selanjutnya Assalamualaikum selamat menikmati selamat menikmati